Musik Bayangkan, danau seluas hampir 2 hektare ini hanya terbentuk dalam waktu satu hari. Sontak saja warga kelurahan Sikumana, kota Kupang terheran-heran dengan fenomena alam ini. Wilayah yang dulunya kering kerontang, kini berlimpah air. Saking banyaknya air, warga bahkan bisa membuat pancuran air langsung di depan pintu rumahnya. Hikmahnya, sekarang sumber air sudekat. Pasca Badai Seroja, tujuh mata air tiba-tiba muncul. Munculnya mata air ini disertai letupan yang menyebabkan sebatang pohon pisang bahkan tercabut. Punggung bukit ini tiba-tiba menjadi mata air yang menyembur dengan deras dan berlimpah ruah. Kondisi ini tak pernah terbayangkan dalam pemikiran ide, pemilik lahan tempat munculnya mata air. Seming pagi, seming pagi yang hari minggu, kan minggu-minggu paginya padai kan. Nah pagi bangun, kota ngeliat, semuncul. Melaih sampai di depan rumah, situ tak datang sedang-sedang semata air ke keluar. Airnya mulai, kota kasih bersih, itu masih berpindah. Terus yang dari atas itu ya dua hari kemudian, dulu baru mulai keluar lagi dari atas. Salah seorang warga yang telah puluhan tahun tinggal di tempat ini juga mengaku tahun 1995 silam pernah muncul mata air. Namun tak sebesar ini. Warga takjub, tapi tak sedikit yang takut. Takjub karena limpahan air sebanyak ini tak pernah terjadi. Takut karena genangan air berubah menjadi danau dan menenggelamkan dua hektare lahan pertanian warga. Bukan tidak mungkin luas danau akan terus bertambah dan menenggelamkan permukiman. Danau baru ini pun menjadi daya tarik wisata baru di kota Kupang. Banyak warga yang datang untuk melihat hingga ingin mandi, merasakan segarnya air yang langsung keluar dari perut bumi. Sebenarnya danau baru ini bisa saja muncul di lokasi lainnya. Kondisi geologis kota Kupang yang berunsur Kapur dan Karang berpotensi memiliki sungai bawah tanah yang sewaktu-waktu bisa meluang jika volume air meningkat akibat hujan berkepanjangan. Kristongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton!